Satuan Tugas COVID-19 Kota Pontianak Rabu kemarin menggelar razia di warung kopi legendaris Asyang di Jalan Merapi, Kota Pontianak. Satu persatu pengunjung termasuk pemilik dan karyawan menjalani rapid test. Hasil tes dinyatakan 26 orang dinyatakan reaktif COVID-19. 26 orang tersebut terdiri dari pengunjung, pemilik, dan keluarga, serta 4 orang karyawan. Setelah dinyatakan reaktif, 26 orang ini langsung diwajibkan menjalani tes swab. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, warung kopi Asyang ditutup sementara waktu. Ya kita perlu hasil, karena semua yang menentukan itu hasil swabnya nanti positif atau negatif. Kalau itu positif, ya sebagaimana biasanya tetap kita tutup dan kita sterilkan. Jadi meskipun reaktif, ini masih boleh buka ya? Pemiliknya sudah reaktif, besok masih bisa beroperasi atau dibuka? Ya, kalau ini reaktif itu belum pas nanti. Nah, jadi nanti kita tunggu hasil swab, kemudian nanti kita akan putuskan dalam rapat. Penutupan sementara warung kopi Asyang dilakukan hingga hasil tes swab terhadap pengunjung serta pemilik warung kopi keluar. Saat gas COVID-19 kembali mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran COVID-19 di tempat kerumunan khususnya warung kopi. Masyarakat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.